Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali kita bermain lagi Kingpiece Alright teman-teman, jadi Di video sebelumnya gue akan dapet rumble ya Tapi ternyata pas gue coba rumble itu Gimana ya Ya gak jelek sih, cuman Ya begitu deh, gak bagus-bagus banget gitu loh Kayak-kayak Bahkan lebih buruk dari merah sih Kalau menurut gue ya Lebih buruk dari merah sih Dan ini gue barusan dapet buah iblis lagi Yaitu adalah Magu-magunomi atau Magma-magma nih 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 Mantap jiwa Magma-magma Jadi kita akan showcase magma-magma aja ya Nanti mungkin kalau misalnya gue dapet rumble lagi Baru gue showcase ke kalian rumble-rumble lagi deh Karena Gue butuh magma ini untuk naikin level teman-teman Jadi Pakai rumble itu susah banget loh buat farming Gue gak ngerti sih susah banget buat farming itu Karena Damagenya tuh gak sakit gitu Kalah sama merah Kalah sama magu gitu ya Padahal kalau di block fruit gila tuh Rumble mantep banget Disini Jelek bener sih Kayak di komen kalian ada kalau gak salah Ada salah satu komen Ada yang bilang kalau rumble tuh jelek Ternyata emang bener emang jelek ya Ya udah lah ya Gue gak begitu mengerti sih Kenapa buah-buah sebagus rumble gitu Jadi Jadi jelek gitu ya Ya skillnya lumayan sih Cuman damage aja sih yang kurang Oke jadi kita akan showcase magu-magu aja ya Magu-magu punya Sama sih kayaknya punya 5 skill ya 1, 2, 3, 4, 5 Yap punya 5 skill Yang pertama magma fist Ini mirip banget sama skill yang merah Si apa tuh Flame fist ya Nah itu mirip banget Lalu ada magma floor Lalu ada magma rain Magma form Ini yang Sedikit aneh menurut gue temen-temen Tapi gila sih Lalu ada magma fly Yang mirip banget Ya fly Kita mulai dari yang paling gampang lah Fly ya Begini doang sih Dan sama kayak merah Gue gak ngerti apa emang semuanya kayak begini Atau gimana gitu Karena Ada waktunya gitu loh Ada durasinya Jadi ntar dia mati sendiri nih Ntar dia tutup sendiri Dan kalian harus perpanjang lagi Udah kayak STNK aja Diperpanjang aja Ya pokoknya ntar kalian terbang Terus kalian jatuh sendiri gitu deh Dan Kalian mesti terbang Nah giniin lagi ya Capek sih sebenernya ya temen-temen Apa emang begini atau gimana gitu Coba kalian jelasin ke gue ya Karena Menurut gue aneh gitu Kalau bisa terbang kayak begini ya Jadi ya Ya pointless dong terbang Terbang kan pengen Pengen bebas gitu loh Gak ntar Tiba-tiba mati gitu kan Tiba-tiba berhenti nih masa Lucu kan Kalau misalnya berhenti di tengah-tengah laut Gitu gimana dah Kalau di tengah-tengah laut Kita coba ya Nah Gimana Susah kan Udah gitu ada cooldown lagi temen-temen Jadi gak bisa langsung terbang Jadi agak-agak susah sih terbangnya Dan Terbangnya lumayan cepat sih Terbangnya lumayan cepat Ya kecepatannya sama lah Kira-kira sama merah Oke lah Langsung kita ke skill pertama Yaitu adalah Magna Fist Seperti yang tadi kalian udah liat Kayaknya gue udah Pakai tadi skill pertama ini Magna Fist Gue demen sih sama gaya nahannya itu Kalian liat deh Gaya nahannya keren loh Bisa liat dari depan gak sih Gue pengen liat dari depan Gak bisa diliat masalah temen-temen Dari depan Kalau diginiin bisa gak Gak bisa Yaudah Magna Fist Cio Mantap Demeknya lumayan sih temen-temen Itu dari tadi udah gue pukulin ya Nih Gue gudu dulu deh Cuman cooldownnya cepat banget sih Magna Fist ini Tuh-tuh Demeknya segitu tuh temen-temen Cooldownnya cepat sih Gue demen cooldownnya yang cepat Dan dia jaraknya lebih jauh Daripada merah yang kemarin sih Merah kemarin tuh gak tau Kursornya yang aneh Atau apa dah Tapi ini Enak sih Magna Fist temen-temen Ini sih jauh lebih enak sih Daripada Rumble ya Entah kenapa gue lebih demen ini sih Daripada Rumble Kayaknya Semua game One Piece sama ya Magna itu emang kuat Jadi emang ya Mau gimana Mau gimana lagi gitu Emang semua skillnya kuat gitu Oke kita lanjut aja Ke Magna Fist Kalau kalian Main One Piece Open Seas Yang dulu waktu itu Pernah gue mainin Ini mirip banget Kayak begini nih bentuknya Tapi sayangnya Dia gak gak damage overtime Cuman satu kali doang Sayangnya gitu sih temen-temen Dan damagenya gak sakit-sakit banget Kalah sama si Fist ini Tuh Yang Fistnya lebih sakit ya Yang Floor ini loh Sayang banget sih Cuman ya Lumayan lah buat ngumpulin mob gitu ya Misalnya kayak gini nih Gue kumpulin mob disini bisa nih Nah kayak gitu ya Lumayan lah Bisa kena 2 tuh Jadi buat farming ya Masih oke lah Tapi buat finisher paling ya Karena gak bisa overtime Yang overtime temen-temen Itu justru malah Skill V-nya Nanti kita bahas yang V-nya ya Ini kita ke skill yang C dulu Magmarine Jadi Hujan magma Seperti namanya ya Hujan magma Hujan magma Dan ini damagenya Gila Gak ada otak temen-temen Itu areanya gede banget Sumpah ini Ini kalian liat ya Sekeliling ini nih Sekeliling ini semua Bisa kena nih temen-temen Percaya tau gak Kita coba ya Ini dia Kalian liat Tuh Gila gak Gila gak Ini areanya udah luas Sakit lagi Parah banget sih Ini skill yang Magmarine Ini Mantep banget sih buat farming temen-temen Sumpah ini mantep banget buat farming Kalian cari Kemop yang agak-agak banyak gitu Ini nih Ke siang Sepuluh Shabaudi ya Kalo kalian udah Level udah cukup Atau mendekati lah Kalo kalian masih awal-awal Kayak gue disini nih Enak nih farming Pake beginian nih temen-temen Karena Dapetnya lumayan banyak gitu Satunya Kita liat ya Dapetnya berapa Kalo gak salah Empat puluhan belly deh Satunya ya Oh 50 belly tuh Kalian bayangin Bisa dapet berapa banyak belly disini Mantep kan buat farming Ini enak sih buat farming Ini magma nih temen-temen Jadi gue rekomen banget buat farming ya Malu gue bilang ini Lebih bagus daripada merek kemarin sih Jauh ya Jauh sih Apalagi rambal ya Udah jauh banget ya Gue gak tau nih Buah iblis di game ini tuh Rada jomplang gitu loh Ini magma sih keren banget loh Sakit banget soalnya Apa-apaan nih Liat nih Mati nih kelawan ini Kalian liat Apa-apaan damage-nya ini Ini gila banget Sakit banget Kalo dibandingin sama Ini What Padahal sama-sama satu buah iblis Tapi damage-nya Sayang sih Coba kalo dibuat damage overtime lagi ya Wah itu pasti mantep sih Nah Damage overtime itu malah di skill fee-nya temen-temen Magma form Mirip banget sama magma form yang di One Piece Open Seas juga ya Jadi kita nurunin magma Dan itu damage per second tuh Tapi sayangnya temen-temen kalian liat darah gua Berkurang terus cuy Berkurang terus Jadi ini kalian gak bisa pake untuk AFK farming ya Sayang banget sih Padahal disini tulisannya tuh kecil loh 0,03 Itu harusnya kecil banget ya Kok ini sakit banget gitu Tuh Berkurangnya Parah banget sih Banyak banget ini Ini mah gua gak nyampe semenit Gua udah mati gua Padahal gua level 100 loh temen-temen Cuman Ya bagus sih Enak ya Sakit banget buat farming Enak ini buat lawan boss Apalagi lebih enak ya Cuman ya Ada beberapa skillnya yang gak berguna lah Kayak misalnya yang Magma floor ini Ini gak begitu berguna sih Karena Kalah Kalah jauh sama magma rainnya Kayak Jomplang banget gitu loh Tuh Jomplang banget kan Lalu skill fee-nya juga mantep ya ini Cuman sayangnya Makan darah sih Vampir jadinya ya Ya oke lah Not bad lah buat farming temen-temen ini ya Gua rekomen banget sih Kalo kalian Nemu buah magma Nah udah pake aja lah Daripada kalian pake buah lain Buat farming ya Atau gua denger-dengar katanya Ada Buah iblisnya chopper ya Human ya Human reindeer kan Dan katanya itu bagus juga untuk farming Jadi Gua akan coba untuk cari itu ya Ini sekarang gua di server yang lumayan kosong Jadi gua akan coba untuk cari itu Semoga aja dapet Didoakan aja ya temen-temen ya So yaudah Itu aja sih untuk video kali ini ya Oh iya Buat yang pedang Gua lupa Ini pedangnya tasigi temen-temen Ternyata Bener pedangnya tasigi ya Skillnya cuman ada 2 sih Gak ada namanya ya Cuman E sama R yaudahlah Kita coba aja ya Damagenya Gua sih status pedang gua cuman 50 temen-temen Jadi jangan ngarep damagenya Karena Yah mukulnya cuman 30 tuh liat Apa ini Skill E-nya begini temen-temen Banting ke tanah gitu ya Dan lumayan sih Ngestun gak sih? Kayaknya enggak deh Sebentar ya Kita coba lagi ya Oh lumayan temen-temen Ngestun Ngestun sebentar sih Ya cukup lah temen-temen Kalau buat Vicky lumayan lah Kalau kalian mau hybrid ya Gua gak tau sih hybrid disini bisa apa enggak Sama kayak di block fruit ya Kayaknya sih bisa sih temen-temen ya Oke kita coba ke skill R-nya R-nya kayaknya jarak agak jauhan ya Tuh slash gitu Dan itu lumayan jauh temen-temen Kita coba dari Ujung ke ujung Kuat gak ya? Nyampe gak ya? Kayaknya gak nyampe nih Kita coba Kita coba Ini dia Kita coba Ya malah naik Eh tapi kena loh Oh berarti area temen-temen itu Berarti itu area ya Berarti dia pas kena kayak tembok gini Atau kena musuh Dia meledak ya Not bad sini pedang Not bad ya Ini Gua gak tau sih Masuknya apa Oh sebentar Gua coba cek deh temen-temen Dia masuknya apa ya Legendary atau apa gitu Soalnya kan pedang-pedangnya juga punya Rarity-nya juga kan Gak ada rarity-nya temen-temen Gua kira ada rarity-nya ya Yaudah lah ini Tashigi Blade lah Pedangnya Tashigi Dan kalau gak salah Di atas marin itu Ada pedangnya Arlong ya Jadi ntar gua coba beli lah Karena cuma 25 ribu Atau berapa gitu Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk Share ke temen-temen kalian Supaya channel kita seman berkembang Dan di video selanjutnya Gua akan coba untuk Cari buah iblis yang Human-human itu ya Atau gak ya Buah iblis apa aja Yang gua nemuin lah Lalu gua showcase Mungkin kita dapet rambel lagi Walaupun sayang banget sih Kalau gua makan rambel lagi Karena gua tau itu jelek ya Gua mungkin Rambel itu gua taruh di terakhir lah Oke temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya